Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman pencinta anggrek Bersama saya Yusri di channel Anggrek Liar Oke teman-teman Alhamdulillahirbelamin berjumpa lagi kita ya Udah lama kita gak jalan-jalan Sekali ini saya menyempatkan diri jalan-jalan ke yang deket-deket aja nih Jadi saya sekarang Mau jalan-jalan dulu di salah satu Proyek Pertamina ya Pertamina Geothermal Jadi di daerah saya itu Ada proyek PT Pertamina Geothermal Untuk tenaga Panas bumi ya Ya Nah ini saya lagi keliling Di salah satu titik pengeborannya nih Nah bisa dilihat ya Jadi ini teman-teman salah satu kekayaan Panas bumi di daerah Ulu-Blu Kabupaten Tanggamus, Lampung Tapi kali ini kita cuma jalan-jalan aja di sekitar sini teman-teman Saya tuh dapat info dari salah satu teman yang kerja di sini Katanya di sekitar lingkungan sini nih Dia pernah lihat ada Bunga anggrek ya Maka Kita akan coba nih teman-teman Kita akan coba survey di daerah sini Kira-kira Anggrek yang dilihat teman saya itu jenis anggrek apa ya Tapi kalau kita melihat lingkungannya ini Kemungkinan besar ini Di tepi-tepinya ini Pasti Apa ya Jenis anggrek tanah ya Iya Tentunya anggrek tanah Karena di sini tidak ada pohon besar teman-teman Tapi jenis anggrek tanah apa Kita belum tahu Kita akan coba cari tahu Yuk ikuti perjalanan saya Ambil refreshing kita Oke teman-teman Kita akan coba menyusuri Pinggirannya ini ya Nah teman-teman Kalau kita melihat kondisinya ini Paling mungkin nih Kalau di daerah tempat seperti ini Kita memang bisa menemukan jenis anggrek tanah ya Dan jenis anggrek tanah itu Kemungkinan besar itu dari jenis patoglotis sepertinya Nah Nih Betul kan Kita langsung Lihat nih Ketemu nih daunnya nih Nah Betul sekali teman-teman Ini salah satu jenis anggrek tanah ya Sepatoglotis Disini tumbuh cukup subur teman-teman Bisa kita lihat Daunnya juga sangat besar Lebar ya Tapi kita belum ketemu Yang sedang berbunga nih Oh sepertinya ada itu yang Sedang berbunga teman-teman Kita coba Tumbuh di dalam semak blukar Seperti ini Wow Agak rapat ya Wow Bisa susah ini daunnya Kita lihat teman-teman Anggrek Spesies yang tumbuh di habitat alaminya itu bisa tumbuh Dengan sangat subur ya Ini daunnya ini bisa selebar ini Lebih lebar daun ini daripada telapak tangan saya nih Dan ini bunganya teman-teman Kebetulan sudah ada yang jadi buah juga itu Jenis patoglotis plicata Tumbuh dengan sangat subur di habitat alaminya ya Luar biasa Dan disini juga banyak sekali nih Anakannya ya Nih Sekilas seperti rumput Liar Tapi ini ada jenis anggrek ya Jenis patoglotis Plicata Biasanya selain patoglotis Kita bisa menemukan jenis anggrek lainnya teman-teman Jadi saya pernah juga menemukan ini jenis anggrek mini Jenis seperti apa ya Spirantes ya Iya Spirantes Itu anggrek yang sangat kecil sekali ukurannya Dan cukup sulit untuk ditemui Karena ukurannya sangat kecil Nah ini adalah juga yang sedang berbunga Oh belum Luar biasa tumbuh alami di habitat aslinya Di pinggir Pengeboran ya Iya Oke kita lanjut teman-teman Mungkin kita coba keliling lagi Siapa tahu kita menemukan jenis anggrek lainnya ya Kita coba menyusuri agak masuk ke sini Semak alang-alang ya Termasuk daerah yang cukup tandu sebenarnya teman-teman Di sini kita tidak menemukan lagi pohon besar Selain pohon bambu dan semak pelukar Tapi di sini kita masih bisa menemukan beberapa jenis anggrek Seperti ini masih sepatu glotis ya Wow Ada banyak sekali teman-teman Dan tumbuh dengan sangat subur Nih bisa kita lihat Ini sebagian dari bunganya yang sudah Bekar Wow Ternyata di sana Di jauhan sana teman-teman Kita lihat itu Selain sepatu glotis Ternyata ada juga jenis anggrek Apa itu Coba kita dekati ya Itu sudah berbuah Banyak sekali buahnya Kemungkinan besar jenis payus teman-teman Tapi kita akan pastikan ya Coba kita dekati nih Iya Wow benar sekali Ya teman-teman Kita ketemu dengan jenis payus Sayang kerfail Wow Sudah menjadi buah Dan buahnya sangat besar-besar sekali tuh Tumbuh bersamaan dengan Sepatau glotis Wah Ini lebih mirip hutan anggrek tanah ya Coba kita naik Wow Lihat teman-teman Ini buahnya Sudah pecah ya Sudah tua dan pecah teman-teman Dan ini menyebar Nah ini dia biji anggreknya nih Jadi dia seperti bubuk Putih Serat-serat halus begitu teman-teman Tuh Ini biji anggrek ya Dia akan menyebar Mudah terbawa angin Sangat lembut sekali Dan jatuh di tempat yang tepat Jadi wajar saja Kalau Anggrek itu mudah sekali Menyebar ya Terutama jenis-jenis anggrek tanah Buah dari payus tanker file Nah ini yang bunganya baru layu teman-teman Kita agak terlambat ya Ini buahnya masih mudah Dan tangkainya sangat besar sekali teman-teman Ini bisa Sebesar jempol tangan saya nih Dan ini tingginya ini 2 meter ini Sekitar 2 meter Dari pangkal sampai Ujung ya Jadi Begini teman-teman Kalau Anggrek tumbuh di habitat alaminya Tanpa terganggu ya Meskipun dia tumbuh di Pinggir proyek Pertamina Dia masih bisa tetap tumbuh subur Selama Habitatnya itu tepat Iya Luar biasa Jadi kita sudah menemukan 2 jenis anggrek ya Itu agak jauh tapi Warna ungu juga Sepatuh gloti sedang berbunga Agak sulit mendekatinya Oke kita coba Melanjutkan perjalanan lagi teman-teman Siapa tahu ketemu jenis anggrek lainnya ya Wow Kita akan coba masuk sini lagi Masih dari jenis patoglotis Banyak sekali nih Seperti ladang Sudah nih Nah ini bunganya Berwarna sangat cantik Meskipun di tempat yang bercada seperti ini teman-teman Kita lihat tempat ini cukup dingin ya Artinya Artinya Masih cukup lembab Sehingga anggrek ini masih bisa tumbuh dengan baik disini Anggrek tanah Wah teman-teman Wah teman-teman Weh gak sengaja ini Bisa dilihat Kita menemukan satu lagi jenis anggrek teman-teman Dan ini saya sama sekali gak nyangka ini Wow Simbidium Tepat sekali Tapi Dan ini buahnya Dan saya gak sangka teman-teman Simbidium tumbuh di tanah seperti ini Wow Luar biasa Ini jenis simbidium Bicolor teman-teman Iya Tepat sekali Ini kalau kita lihat Ini ada jenis dari simbidium bicolor ya Sebenarnya ini adalah salah satu jenis anggrek epivit teman-teman Tapi saya tidak tahu Bagaimana ceritanya mungkin Biginya ya Jatuh dan tumbuh disini Wow Biasanya saya menemukan ini itu di Pohon-pohon besar teman-teman Iya Intinya Dia biasanya tumbuh Menempel di sela-sela pohon Dan disini saya ketemu Dia bisa tumbuh di tanah seperti ini ternyata Kita lihat Nah Luar biasa Tumbuh bercampur dengan rumput, semak-semak, dan lainnya teman-teman ya Wow Ini berbarengan juga dengan sepatu glotis Nah teman-teman Dari sini Penemuan kita kali ini membuktikan Jika ternyata jenis anggrek simbidium ya Itu merupakan Itu merupakan Membuktikan ya Adalah salah satu jenis anggrek yang terbukti tangguh teman-teman Jadi dia bisa menyesuaikan diri Dan beradaptasi Jadi meskipun dia jatuh di tanah cadar seperti ini Tanah yang berpasir dan berbatu seperti ini ya Ternyata dia masih bisa tumbuh dengan sangat baik Luar biasa Simbidium bicolor Wow Oke kita akan lanjutkan kembali teman-teman Ini kita biarkan saja ya Kita akan lihat Coba keliling kembali Siapa tahu kita menemukan jenis-jenis anggrek unik lainnya Oke kita lanjut Kita akan mencoba memasuki Blukar ini Semak-semak ini Nah itu kita lihat teman-teman Ada salah satu jenis anggrek lagi nih Dan tidak salah lagi Jenis anggrek bambu Cuman disini karena tempatnya cukup terbuka Daunnya agak kekuningan teman-teman ya Sepertinya overhead ini Terlalu banyak sinar matahari Dan ini buahnya Lebih besar dibandingkan dengan Buah Apa Simbidium Eh simbidium Buah Sepatoglotis tadi ya Sedikit lebih besar Dengan bentuk yang sama Cuman sudutnya ini lebih Apa Tidak terlalu tajam Bergaris seperti itu Buahnya masih muda teman-teman Dan ini Yang sudah pecah Mungkin Beberapa tahun kemudian Kita akan melihat Sekitar sini ini Menjadi Ladang anggrek tebu Eh anggrek tebu Anggrek bambu Iya Ini kita lihat Cuman ada satu batang ini Tapi bibitnya ini Sudah terbesar Tersebar luas ini pastinya Dan disini teman-teman Selain anggrek bambu Kita menemukan lagi nih Sama seperti tadi nih Jenis payus sekarang Payus tanker file ya Selain payus tanker file Di sini juga Ada lagi simbidium Kemungkinan besar Iya Sama seperti yang kita temukan Barusan teman-teman Simbidium Bicolor Oh Kita coba Oh ini buahnya nih Sayang sudah layu Teman-teman ya Iya Sayang sekali nih Bunganya sudah layu Tidak terpolinasi Kalau yang tadi Ada yang sudah terpolinasi Sudah menjadi buah Luar biasa Payus tanker file Jangan sehingga Tapi Orang-tidak Terima kasih.